Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madia dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk anda dan juga keluarga inilah bincang sehati. Intro Ya pemirsa, kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Jangan sampai kita nunggu sakit dulu baru berobat. Kalau bisa kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apalagi kalau konteksnya nih habis lebaran, habis hari raya, idul fitri. Ayo kita cek-cek dulu nih siapa yang kemarin makan enak-enak, makan lezat. Makan yang berlemak, kolesterol tinggi, berminyak dan lain sebagainya. Apalagi begadang juga, habis bikin kue mungkin juga capek. Nah penting bagi kita untuk mengecek kesehatan kita setelah hari raya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu medical check up setelah hari raya. Nah kalau ngomongin MCU atau medical check up, ini kan untuk mengecek atau menjaga kesehatan fisik kita atau fisiologis kita. Nah gak kalah penting juga untuk menjaga kesehatan mental kita. Gimana caranya kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Mengelola stres. Nah penting bagi kita untuk memiliki stres manajemen yang baik. Bagaimana cara kita mengelola stres. Ini menjadi sangat krusial gitu ya. Menjadi sangat penting kalau kita berbicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Apalagi kalau konteksnya nih mungkin sekarang masa pandemi gitu ya. Waduh ini stresornya banyak banget gitu. Tambah lagi kalau kemarin mungkin lebaran juga gitu ketika kita harus ketemu sama keluarga atau gak ketemu gitu ya secara virtual. Tapi mungkin kita kebebanan juga. Aduh gimana ya masa depan nanti sama keluarga saya bisa ngasih THR atau enggak. Sementara pekerjaan sekarang lagi gak bagus gitu ya. Karena pandemi ini menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita dengan cara mengelola stres dengan baik. Oke kita lihat poin yang kedua. Temukan lingkungan yang positif. Nah ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau konteksnya juga masa pandemi juga gitu ya. Kemudian di lingkungan sekitar kita ini banyak sekali toxic gitu ya atau hal-hal yang negatif. Nah penting bagi kita untuk menemukan lingkungan yang positif. Kenapa? Karena dengan menemukan lingkungan yang positif ini bisa membuat atau merecharge lagi semangat kita gitu ya. Untuk kemudian lebih semangat lagi menjalani hidup dan kesehatan mental kita jauh lebih terjaga. Oke kita lihat poin yang ketiga. Membantu orang lain. Nah penting bagi kita kadang-kadang kita berpikir gini. Aduh ngapain harus membantu orang lain. Itu kan bikin capek. Habis energi. Habis duit juga mungkin ya. Habis ide atau pikiran dan lain sebagainya. Tapi tau ke Anda pemirsa ketika kita bisa membantu orang lain. Ini akan bisa memberikan kepuasan tersendiri dan ini bagus untuk kesehatan mental kita. Bahkan ada komunitas namanya tangan di atas atau TDA. Nah ini bagus sekali karena ternyata ini bisa memperbaiki atau menjaga atau mengontrol kesehatan mental kita. Oke kita lanjut yang selanjutnya. Melakukan hal baru. Nah ini menjadi sangat penting juga gitu ya. Ketika kita bisa menemukan hal baru yang menarik dan membuat kita jauh lebih semangat. Ini bisa membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Oke kita lihat poin yang terakhir. Merawat kesehatan tubuh. Nah ternyata kalau kita berbicara tentang kesehatan mental ini gak melulu dari masalah psikologisnya gitu ya. Ternyata dengan merawat kesehatan tubuh dari bawah sampai atas gitu ya. Kita akan menjadi lebih pede, lebih percaya diri ketika kita, oh kayaknya badanku bagus nih gitu ya. Badanku sehat. Nah dengan merasa bahwa badan kita sehat, makan sehat, pola makan sehat, pola hidup yang lebih sehat. Tentu akan membuat kesehatan mental kita juga akan terjaga dengan baik. Oke itu tadi 5 cara menjaga kesehatan mental. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Kalau kita ngomongin kesehatan fisik penting. Kesehatan medis, fisiologis itu penting. Tapi juga menjaga kesehatan mental juga tidak kalah penting. Kalau kita berbicara tentang imunitas gitu ya. Sistem kebalan tubuh ini disupport dari ya kesehatan fisiologis dan psikologis juga. Nah gimana caranya menjaga kesehatan mental? Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Fajrin Trisna Ramawati, SPSC-MPSC Psikolog atau Akrab di Sapa Mbak Arin. Beliau ini adalah psikolog klinis dari Ohana Space. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Arin, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Radin. Alhamdulillah baik. Mas Radin gimana kabarnya nih? Alhamdulillah juga. Minal aizin, mula faizin Mbak Arin. Mohon maaf lah dan Mbak Tin. Assalamualaikum Mbak Arin juga. Oke Mbak Arin hari ini kita akan membahas cara menjaga kesehatan mental kita. Atau mengontrol kesehatan mental kita. Karena kan ya mau tidak mau kita sudah setahun lebih gitu ya. Apalagi dua kali lebaran kita masih pandemi. Saya yakin bahwasannya banyak sekali stressor-stressor yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Stressornya banyak banget. Nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk ya fisik iya, fisiologis iya, psikologis juga iya gitu. Nah kita akan membahas gimana sih cara menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama adalah mengelola stress. Gampang bagi kita untuk mengatakan eh stressnya harus dikelola dengan baik. Tapi ketika dilakukan gimana ya kayaknya stress banget. Berarti stressornya kayaknya lebih keras gitu hantamannya daripada cara kita untuk mengelola. Nah gimana sih cara mengelola stress gini Mbak Arin? Oke. Oke sebelumnya gini kita perlu memahami dulu stress itu tuh apa sih gitu ya. Stress itu kan adalah kesenjangan antara realita kita dengan ekspetasi kita. Jadi semakin besar kesenjangan ini, ini akan semakin besar juga tekanan stress kita. Oleh sebab itu kita harus mulai nih antara menurunkan ekspetasi atau meningkatkan realita. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi pandemi gini gitu ya. Kan semakin sulit kondisinya ya Mas ya gitu. Jadi untuk kita memanage stress itu gitu ya. Itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah kita mengatasi dari sumber masalahnya gitu ya. Dan yang kedua adalah mengurangi reaksi emosi negatif dari stress itu sendiri. Balik lagi kalau kondisi pandemi kan sulit ya. Kita kalau mengatasi sumber masalahnya pandemi. Karena ini kan aspek global yang harus ada kerjasama dan proses yang begitu panjang gitu. Mungkin jadi yang bisa kita lakukan adalah mengubah reaksi negatifnya ini. Nah gimana caranya gitu. Biasanya kalau kita lagi stress apa sih dirasain? Marah, kecewa, sedih dan lain sebagainya gitu ya. Yang akhirnya membuat diri kita kadang gak nyaman. Nah jadi yang perlu kita lakukan adalah kita relaksasi dulu nih. Kita buat diri kita nyaman terlebih dahulu. Aku ada tipsnya gitu ya. Untuk mengelola stress ini dan membuat diri kita lebih nyaman. Itu dengan mengatur nafas dengan hitungan 4, 5, dan 6. Jadi misalnya gini, tarik nafas 4 hitungan, kemudian tahan 5 hitungan, dan kemudian hembuskan 6 hitungan. Oke. Cukup dipahami gak nih mas? Caranya mas? Iya, betul. Oke. Jadi nanti bisa dicoba oleh mas Raden, tim Dayu TV, atau dari teman-teman semua pemirsa di sini gitu ya. Atur nafas dengan 4, 5, 6 gitu oke. Oke, kemudian setelah kita sudah melakukan relaksasi ini, sudah membuat diri kita nyaman gitu ya. Kita mulai terima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Apa sih yang tidak bisa kita kontrol gitu kan? Hal-hal yang diluar dari diri kita. Baik perasaan, pikiran, ataupun perilaku dari orang lain. Tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang ada dari dalam diri kita. Perasaan kita, pikiran kita, bahkan perilaku kita. Itu mas Raden. Oke. Berarti cara kita mengontrol, dan kalau tadi ngomongin tentang mengelola stres gitu ya. Ini harus ada gap antara realita dan ekspektasi. Jadi kalau kita tidak bisa meningkatkan realita kita, setidaknya kita bisa menurunkan ekspektasinya supaya stresnya tidak terlalu besar gitu ya Mbak Arin ya. Oke, kita lanjut ke yang poin kedua nih Mbak Arin. Temukan lingkungan yang positif. Nah kalau kita ngomongin tentang temukan lingkungan yang positif gitu ya Mbak ya. Kan ya sekarang mau tidak mau banyak dari kita ada istilah yang namanya toxic gitu. Nah ini menjadi sangat penting bagi kita juga untuk menemukan gimana ini cara menemukan lingkungan yang benar-benar positif, tidak toxic, dan bisa membuat kita menjadi lebih baik dalam konteks kesehatan mental kita nih Mbak Arin. Oke, jadi sebenarnya membuat lingkungan yang positif itu perlu dipahami dulu ya. Yaitu lingkungan yang bisa mendukung kita secara fisik, sosial, dan emosional gitu. Kalau tadi Mas Raden bilang, ya sekarang banyak lingkungan yang toxic gitu ya. Oke mungkin saat ini lingkungan kecil kita toxic gitu ya. Coba kita lihat lagi keluar gitu. Masih banyak kok lingkungan yang lainnya yang bisa mendukung kita gitu ya. Yang akhirnya bisa membantu kita untuk memulihkan, bahkan meningkatkan kondisi kesehatan mental kita sendiri. Nah dengan begitu, ketika kita berada di lingkungan yang lebih baik ini, yang lebih positif, ini akan membantu kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik lagi. Nah kemudian nih Mas, dengan kita berada di lingkungan yang positif, ini juga bisa membantu kita untuk tetap produktif, dan melakukan hal-hal yang positif juga nih seperti membantu orang lain. Oke ya, oke kita lanjut poin yang ketiga nih Mbak Arin. Nah ini baru saja disebut nih, membantu orang lain. Nah sebenarnya seberapa penting sih manfaat ketika kita bisa membantu orang lain. Kan kita ada dengar tuh, ada satu komunitas namanya tangan di atas atau TDA gitu ya Mbak ya. Nah ternyata katanya dengan membantu orang lain, itu justru membuat kita itu menjadi lebih bahagia, lebih rileks, dan kepuasannya itu beda gitu. Ketika kita tangannya ada di bawah gitu Mbak Arin. Memang, memang benar banget sih dengan kita membantu orang lain itu bisa meningkatkan kondisi kesehatan mental kita, terutama mood kita gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang lain, kan kita memberikan empati kita kepada orang lain gitu ya. Nah dengan kita memberikan empati ini, itu akan meningkatkan juga nih kemampuan kognitif dan emosional kita menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih Mas, dengan kita membantu orang lain, itu bisa juga nih menurunkan depresi juga. Kenapa sih kok kita bisa dengan membantu orang lain bisa menurunkan depresi gitu ya? Karena dengan kita membantu orang lain, kita bisa belajar atau refleksi diri terhadap lingkungan yang kita bantu. Kemudian yang ketiga, yang tadi ya, meningkatkan kebahagiaan, yang karena tadi ketika orang tersenyum, itu tuh nular banget Mas. Senyum, tertawa, itu tuh nular. Jadi kita bisa meningkatkan kebahagiaan ke diri kita juga. Nah bentuk dari membantu orang lain ini tuh macam-macam ya, nggak saklek, cuma satu hal doang gitu. Bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Nah dengan cara membantu orang lain pun, ini juga bisa berubah-ubah. Jadi misalnya gini, aku bantu orang gitu ya. Aku nggak cuma caranya A terus, aku bisa A, B, C, D, dan lain sebagainya gitu kan. Nah sehingga dengan begitu, aku, kita semua gitu ya, bisa merasakan hal-hal yang baru pula. Oke, oke. Kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak. Setelah membantu orang lain, kita harus katanya, kita harus menemukan hal-hal yang baru gitu. Nah kalau masa pandemi kan mungkin sering nih Mbak, kita kemarin denger yang happening banget, berkebun gitu ya. Gitu kan, terus apalagi-apalagi hobi-hobi yang baru. Nah penting nggak sih bagi kita untuk menemukan hal yang baru, yang kayaknya kita interested in gitu. Yang kita berminat, yang kita sukai, yang akhirnya membuat perasaan kita menjadi lebih baik ketika mungkin stressornya terlalu menghantam kita, terlalu keras gitu Mbak Arin. Oke, itu bagus banget kalau kita bisa menemukan hal baru yang bisa kita lakukan untuk diri kita gitu ya. Nah kenapa sih? Karena dengan kita melakukan hal baru itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Sehingga otak dan tubuh kita ini akan terus bekerja dan fokus pada momen saat ini gitu. Jadi pikiran kita tuh nggak lari ke pengalaman masa lalu yang akhirnya kita menyalahkan diri kita, atau lari ke masa depannya akhirnya membuat kita cemas gitu ya. Misalnya yang, aduh kapan ya ini pandemi berakhir ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita nggak ada yang tahu kan kapan ini pandemi selesai gitu, yang akhirnya kita semakin cemas gitu. Tapi kita nggak merasakan kehadiran diri kita gitu. Dengan kita fokus pada misi saat ini dan kita bisa lebih memperhatikan kesehatan mental kita gitu kan, tubuh kita pun juga akan berdampak gitu ya. Kita bisa menjadi lebih sehat gitu. Nah tapi di tubuh sendiri kita perlu merawatnya dengan baik mas. Oke, nah ini juga penting nih poin terakhir baru sudah disebutkan Mbak Adin. Merawat kesehatan tubuh, ternyata kalau kita berpikirnya kesehatan mental itu ya sesuatu hal yang sifatnya psikologis ya, tidak terlihat gitu. Tapi ternyata dengan merawat kesehatan tubuh secara fisik atau medis, fisiologis, ini juga katanya berpengaruh ke kesehatan mental. Apakah seperti ini analoginya nih Mbak Adin, koreksi kalau salah ya, misalnya ketika kita sering menjaga kesehatan, katakanlah pola makan kita sehat, pola hidup kita juga sehat, gaya hidup kita juga sehat gitu ya. Nah kan secara tidak langsung kita merasa pede bahwa tubuh kita sehat secara otomatis gitu ya, secara tidak langsung pikiran kita di alam bawah sadar kita akan jauh lebih sehat juga karena kita merasa everything is fine gitu nggak sih? Oke, itu benar dan sebenarnya kalau dengan tadi makan, gaya hidup dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi hormon dalam tubuh gitu ya, bisa meningkatkan hormon serotonin, dopamin gitu ya, mana itu meningkatkan kebahagiaan kita, kesenangan kita. Kemudian ada juga nih misalnya kita dengan cara olahraga, tidur yang teratur maksudnya adalah misalnya minimal 8 jam gitu ya, kemudian tadi udah ya makan udah disebutkan, kemudian mandi gitu ya, menjaga kebersihan diri secara rutin dan berkala gitu. Nah, ini tuh selain tadi meningkatkan hormon serotonin dan dopamin, juga bisa menurunkan stres. Kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu ya? Karena kalau dari WHO sendiri mendefinisikan kesehatan adalah kesejahteraan pada aspek fisik, mental, dan sosial. Jadi, hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi gitu. Jadi, gini kalau misalnya kita lagi nggak sehat nih, kita lagi sakit, gimana kondisi kita, pikiran kita, mungkin kita akan menjadi cemas gitu, aduh sakit apa sih nih, kok kenapa ya nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, termasuk juga nih, dengan kondisi mental kita akan mempengaruhi kondisi tisi kita. Misalnya nih, kita yang lagi nggak mood ngapa-ngapain, lagi sedih terus gitu ya, itu kan akan membuat kita misalnya nggak nafsu makan, atau makan berlebihan, atau kemudian juga tidur yang kurang, atau tidur berlebihan. Nah, itu kan menjadi, mempengaruhi kondisi tisi kita, kondisi kesehatan kita. Nah, dengan kita melakukan hal-hal yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita tadi, yang tadi sudah aku sebutkan, itu dapat membantu kita, menjaga mood kita untuk tetap stabil, gitu. Karena kebutuhan tubuh dan mental tetap terjaga. Nah, itu dia ya, kebutuhan tubuh dan mental, fisik dan mental sama-sama terjaga karena semuanya terpenuhi gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting, ini poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Arin hari ini, ini penting bayi kita nih Mbak, karena kita sudah dua kali lebaran, sudah setahun lebih ya, kita doakan, ya pandemi segera usai gitu ya, supaya kesehatan mental kita juga terjaga dengan baik, selain juga kesehatan fisik, di mana masih banyak yang terbaring sakit gara-gara COVID-19, dan kita doakan dengan mentalnya menjadi lebih sehat, menjadi lebih terjaga dengan baik, insya Allah ini membuat imunitas menjadi lebih baik juga, dan kita lebih sehat lagi, lahir dan batin gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Arin sudah berbagi, maaf ini waktunya pagi-pagi diganggu, terima kasih sudah berbagi bersama kami, ya salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Ohana Space, selamat pagi Mbak Arin, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, terima kasih Mbak Sradek. Terima kasih sama-sama, Mbak Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264, atau DM Instagram kami di atbincangsaatidayaTV, kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati, dan kita masih membahas tema kita hari ini, ini penting banget ya, bagi Anda yang merayakan Idul Fitri, ataupun yang mungkin tidak merayakan, tapi juga ikut memeriahkan gitu ya, Idul Fitri, penting bagi kita untuk melakukan medical check-up atau MCU setelah hari raya. Kalau Anda ngerasa kayak kemarin, aduh agak capek, terus makanya kayak yang lezat-lezat dalam tanda kutip gitu ya, nah Anda harus melakukan MCU. Nah kalau Anda punya keluhan, seperti apa itu di badan Anda, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264, atau DM Instagram kami di atbincangsaatidayaTV, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom, dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Kita sampai terlebih dahulu, selamat pagi Dr. Audrey, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabarnya baik. Oke, dok hari ini kita akan membahas tentang medical check-up setelah hari raya nih dok ya, kalau kita berbicara tentang medical check-up gitu ya, setelah hari raya apalagi gitu ya, wah ini menjadi sangat penting apalagi kita habis makan enak gitu ya dok ya. Nah kita akan membahas, sebenarnya kesempat beberapa waktu yang lalu juga kita sama Dr. Audrey juga ini kita berbicara tentang MCU gitu ya dok ya, tapi sekarang MC-nya lebih mengarah kepada setelah hari raya gitu ya dok ya. Nah boleh di recall dulu nih dok, sebenarnya MCU ini apa dan jenis-jenisnya apa sih dok? Baik, untuk medical check-up sendiri itu merupakan pemeriksaan yang rutin, sebaiknya rutin dilakukan untuk menilai apakah ada resiko yang mengarah kepada penyakit tertentu atau bagaimana. Nah jadi untuk menilai kondisi tubuh kita ini sedang perima atau tidak sebenarnya, atau apakah ada penyakit tertentu yang sebenarnya mungkin menghantui, tetapi kita mungkin tidak merasakan gejalanya. Oke 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 oke, dan pertanyaannya kemudian kan banyak ya dok ya, yang mungkin mereka ini agak parno gitu dok, ketika mereka harus melakukan medical check-up takutnya, di vonis ini, di diagnosis ini gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau kita melakukan medical check-up ini sebenarnya pentingnya manfaatnya apa sih dok? Justru kan seperti yang Pak Patah bilang, justru lebih baik mencegah daripada mengobati, jadi sebaiknya medical check-up itu justru merupakan lini pertama untuk mengetahui kondisi tubuh kita apakah sedang istilahnya sehat-sehat saja, atau sedang misalnya danger level 1 atau level 2, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada penyakit, justru bukan karena medical check-up kemudian di vonis gitu ya, tapi lebih justru mengetahui apakah resikonya memang ada penyakit A, B, C, sehingga kita justru dapat mengantisipasi sebelum penyakit tersebut berkembang, atau mungkin menjadi lebih buruk. Jadi lebih baik kita tahu terlebih dahulu kondisi tubuh kita seperti apa, daripada nanti keburu ternyata sudah sakit A, B, C, sudah yang gejalanya parah, atau yang stadiumnya parah. Nah itu dia, jangan sampai kita menunggu sudah sakit parah dulu, baru kemudian kita aduh, kayaknya badannya nggak enak gitu, akhirnya kita periksa, ya udah telat, karena ternyata sakitnya udah parah gitu ya dok ya. Nah ketika kita ngomongin harus dipersiapkan, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya dok ya, nah pertanyaannya ini dari usia berapa sih gitu, kira-kira kita bisa melakukan medical check-up gitu, Karena kan yang namanya sakit, ini bisa dialami oleh segala range usia nih dok, mulai dari bayi, bahkan dari janin pun orang ini sudah ada, mungkin ada gangguan kesehatan gitu. Nah sebenarnya idealnya, sejak usia berapa sih kita bisa melakukan medical check-up, apakah mulai dari bayi, atau sebenarnya dari umur tertentu gitu dok? Sebenarnya untuk medical check-up itu memang bisa dilakukan mulai berkala ya, sebenarnya walaupun seorang masih muda, ataupun merasa kok kayaknya badan sehat-sehat saja, itu sebenarnya bisa dimulai waktu dia menginjak usia dewasa, yaitu 18 tahun ke atas, itu sudah bisa mulai rutin medical check-up. Walaupun mungkin jenis-jenis pemeriksaannya tidak selengkap yang mungkin yang dibutuhkan dengan orang-orang dengan usia misalnya 30 tahun atau 40 tahun ke atas. Tapi mulai usia 18 tahun itu sudah mulai bisa dilakukan check-up rutin, seperti mungkin bahkan 3-5 tahun sekali. Oke, berarti emang harus rutin gitu ya dok ya, untuk kemudian dari 18 tahun ke atas, tapi beda mungkin ya, yang diperiksanya dengan yang mungkin 30 plus atau 40 plus atau juga lansia gitu ya dok ya. Nah tadi, berarti range frekuensinya tadi dokter menyebut berapa tahun sekali dok, 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali yang idealnya, ini untuk yang tidak punya comorbid atau yang punya comorbid sama atau beda dok? Beda, jadi kalau misalnya dia memang punya resiko, itu tergantung jenis penyakitnya juga. Ada yang perlu dicek per tahun misalnya, ada yang perlu dicek per 2 tahun atau 3 tahun gitu. Tapi mungkin rata-rata kalau misalnya dia punya resiko, misalnya seperti punya resiko gula atau resiko keluarganya memiliki genetik misalnya penyakit jantung dan sebagainya, itu memang lebih rutin pasti frekuensinya dibandingkan dengan orang-orang yang memang sehat-sehat saja dan tidak punya penyakit apa-apa. Nah yang tadi saya katakan, misalnya 5 tahun sekali, itu tuh untuk mereka yang memang masih muda dan tidak punya riwayat penyakit apapun, maupun tidak punya riwayat penyakit keluarga apapun juga. Jadi memang resikonya kecil sekali, jadi memang hanya untuk check up rutin saja untuk mengetahui kondisi tubuhnya bagaimana. Oke, oke, oke. Nah pertanyaannya kemudian kalau kita mau melakukan medica check up, ini kan banyak yang kemudian kayak ngerasa takut gitu ya dok ya. Maksudnya nanti dipakaiin alat apa aja gitu kan, sakit apa enggak atau sebenarnya kalau ngomongin medica check up ini alat apa saja sih dok yang digunakan supaya kita juga tahu nih ternyata kan ada takutnya yang ditusuk-tusuk lah, disuntik-suntik lah atau seperti apa ini dok. Oke baik, untuk pemeriksaan medica check up paling standar itu sebenarnya kan jadi kalau untuk medica check up kan juga ada paket-paketnya ya mas ya. Jadi banyak memang jenisnya tergantung pemeriksaannya apa. Tetapi yang paling standar, yang paling umum atau yang paling simple itu biasanya mencakup pertama pemeriksaan fisik, jadi pemeriksaan segala macam bagian tubuh lah istilahnya dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian pemeriksaan umum dari kepala sampai kepada kaki itu biasanya diperiksa oleh dokter umum. Nah kemudian setelah itu biasanya ada pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan tambahan seperti misalnya pemeriksaan darah. Nah kalau pemeriksaan darah kan memang dibutuhkan untuk pengambilan darah, jadi memang terutama menggunakan jeruk suntik terutama ya. Jadi memang diambil darahnya mungkin agak sedikit nyeri di situ, tetapi tidak sebanding istilahnya dengan manfaat yang bisa didapat dari sana. Betul. Betul. Selain pemeriksaan darah, kemudian ada pemeriksaan rutin lain misalnya seperti pengambilan sampel urin misalnya. Itu lebih gampang lagi ya, lebih mudah lagi. Tidak sakit malah ya. Malah enak lega. Malah juga ada pemeriksaan lain seperti misalnya radiologi misalnya, USG atau ronsen dan lainnya. Oke. Dok, ini kan banyak hal yang dilakukan gitu ya. Entah ada suntik juga, ada dari urin juga dan lain sebagainya. Nah ini kan konteksnya sekarang kalau ngomongin ini kan habis lebaran dok, habis idul fitri. Mungkin ya banyak hal yang dilakukan itu makan lezat dalam tanda kutip ya dok ya. Lezat ya berkolesterol tinggi atau berminyak, berlemak dan lain sebagainya. Nah penting nggak sih bagi kita untuk, ini kan momen yang kadang-kadang lost gitu ya dok ya. Waktu idul fitri, semuanya dimakan, semuanya dilahap. Nah penting bagi kita nggak untuk kemudian setelah hari raya ini cek kesehatan kita gitu dengan MCU. Sebenarnya penting justru ya. Kalau misalnya untuk setelah, biasanya kalau misalnya setelah hari raya itu kan ngumpul-kumpul, kemudian bercengkrama istilahnya dengan keluarga satu sama lain dan tidak lupa untuk makan-makan berbagai macam banyak hal gitu ya. Mungkin yang tadinya kita tidak makan sebanyak itu, tetapi karena lagi kumpul keluarga jadi mau tidak mau makan. Jadi memang lebih baik juga diperiksakan, terutama misalnya kadar, yang paling sering ya, yang paling umum misalnya kadar kolesterol, kadar lemak dalam tubuh, asam urat, dan sebagainya yang memang berkaitan tinggi dengan makanan. Oke, memang menjadi sangat penting bagi kita untuk mengontrol kesehatan kita, salah satunya dengan MCU setelah hari raya. Nah sekarang Anda mulai bisa cek-cek nih pemirsa, kemarin hari raya Lebaran Indul Fitri makan apa aja? Ya enak-enak, biasanya nggak pernah atau sedikit sekarang jadi over gitu ya, atau kemudian ada begadang juga karena ketemu sama keluarga mungkin ya secara virtual juga, atau kemudian capek abis bikin kue, meskipun nggak ada tamu gitu ya karena masih larangan pandemi, tapi badan juga capek. Nah Anda baik untuk melakukan MCU supaya tahu nih kondisi kesehatan tubuh kita ini masih dalam keadaan fit atau ada yang kurang. Nah kalau ada yang kurang segera diatasi, jangan sampai nunggu sakit drop baru diobati. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang MCU setelah hari raya tapi setelah jeda ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sati, kita masih membahas tema kita hari ini MCU atau Medical Checkup setelah hari raya. Ayo, siapa yang punya keluhan setelah hari raya, adih kayaknya di sini agak berat nih. Siapa tahu kolesterol gitu ya. Atau ada keluhan yang lain, aduh ini kok agak nyeri di dada gitu ya. Nah siapa tahu asam lambung lain karena kemarin mungkin makan yang asam-asam atau makan yang pedas-pedas selama lebaran sementara punya riwayat asam lambung. Nah hati-hati kalau Anda punya keluhan-keluhan tadi dan beberapa keluhan yang lain, Anda boleh langsung ke rumah sakit, temui dokter dan melakukan Medical Checkup. Oke, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar Medical Checkup, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv masih bersama dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita lanjut lagi dok. Dok, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang risiko, nah kalau tadi kan kita ngomongin udah ada ngomongin kolesterol dan lain sebagainya. Sebenarnya risiko apa aja sih dok yang mungkin bisa terjadi setelah hari raya? Mungkin karena makannya, gaya hidupnya juga gitu, yang bisa saja terjadi dari sisi kesehatan fisiknya gitu dok ketika setelah hari raya? Setelah hari raya, karena banyak makan ya biasanya, banyak makan, kemudian banyak duduk, ngobrol, beraktifitasnya, kurang olahraga istilahnya. Jadi yang paling beresiko adalah pertama peningkatan berat badan tentunya. Jadi misalnya berat badannya bertambah karena mungkin penumpukan lemak, jadi di dalam tubuh kadar lemak pun meningkat. Sehingga bisa terjadi, teman-temannya lemak itu kan ada kolesterol, HDL, LDL, dan lainnya. Tetapi paling biasa itu kolesterol dan LDL itu kan yang jahat. Jadi merekanya itu yang biasanya meningkat cukup tinggi. Jadi memang risiko peningkatan kolesterol juga tinggi. Kemudian peningkatan asam urat juga bisa meningkat karena makanan-makanannya dikonsumsi. Terutama itu sih mas waktu hari raya. Oke, oke. Nah, kan ada yang bilang gini dong. Ah, ini kan berapa? H-7 ya? H-7, sorry. H-7 lebaran kalau tidak salah gitu. Kayak badan masih fine-fine aja gitu. Nah, sebenarnya walaupun kemarin sudah makan-makan yang lezat dalam tanda kutip tadi dong. Nah, pertanyaannya ketika kita mau ngomongin MCU, apakah harus menunggu ada keluhan dulu? Kayak, aduh kayak berat nih kolesterol nih. Atau asam lambung kayak naik nyeri gitu ya. Nah, ini harus menunggu gejala muncul dulu. Atau sebenarnya ketika kita sudah sadar, ih kemarin sudah makan-makanan seperti itu. Atau melakukan aktivitas seperti itu. Kita harus langsung harus kemudian MCU dong. Sebenarnya kalau mau MCU itu kan itunya justru hal yang dilakukan itu pemeriksaan-pemeriksaan yang preventif justru kan. Jadi sebaiknya sebelum ada gejala justru. Karena biasanya kalau sudah ada gejala, justru itu biasanya berarti penyakitnya itu sudah progresif atau sudah lebih lanjut berkembangnya. Sehingga akan jauh lebih baik kalau kita melakukan terapi atau treatment atau pencegahan sebelum terjadinya penyakit tersebut atau sebelum penyakit tersebut menjadi lebih buruk. Nah, seperti itu ya. Berarti ini harus ada tindakan preventif gitu ya dok ya. Untuk kemudian dilakukan meskipun belum ada gejala atau tidak ada gejala lah ya. Kalau belum pasti ada gejala gitu ya. Tidak ada gejala supaya ya ini tadi sebenarnya sama. Mencegah lebih baik daripada mengobatinya gitu ya. Meskipun belum ada gejala. Tapi kalau kita berpikirin, eh kemarin lebaran makan ini gitu ya. Atau kemarin ngelakuin ini, ngelakuin itu. Ya lebih baik Anda langsung MCU gitu ya dok. Tapi ada beda nggak sih dok? Maksudnya MCU di hari-hari biasa atau setelah hari raya mungkin ada, oh ada tambahan dari beberapa bagian yang dites gitu nggak sih dok di MCunya? Sebenarnya nggak sih. Biasanya sebelum hari raya dan setelah hari raya pun sebenarnya medical check up-nya rata-rata kurang lebih serupa. Cuman mungkin jika sebelumnya tidak pernah atau jarang cek kolesterol, asam urat, atau misalnya jarang memantau berat badan. Ya berarti setelah hari raya itu harus lebih diperhatikan, lebih spesifik lagi diperlihatkan. Oke berarti sudah ada. Tapi biasanya sih sudah umum sih. Sudah umum ya dok ya? Sudah umum diperiksa. Oke dok sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok. Kita baca terlebih dahulu ya dok ya. Ini dari Ed Agung Perkoso. Dok, saya sih nggak ada comorbid. Tapi lebaran kemarin saya lumayan banyak makan-makanan enak. Wih enaknya ditanda kutip nih ya. Tetap harus MCU nggak sih? Nggak ada comorbid tapi kemarin lebaran makan-makan enak nih. Nah tetap harus MCU nggak dok? Ya baik. Untuk pertanyaan tersebut, ini sebelumnya usianya berapa ya kira-kira? Aduh ini kita kurang tahu nih. Belum tahu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya jika memang tidak punya comorbid, MCU itu tidak diwajibkan. Itu bukan merupakan sesuatu yang wajib. Tetapi alangkah baiknya jika dilakukan. Karena kan memang sifatnya adalah pencegat begahan. Beda dengan pengobatan yang memang ketika kita menderita penyakit sesuatu, maka kita harus mentreatment penyakit tersebut dengan obat dan itu merupakan sesuatu yang wajib. Nah sedangkan kalau medical check-up ini sebenarnya bukan sesuatu yang wajib. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tetapi alangkah baiknya jika memang sudah merasa nih, wah kayaknya kemarin saya makan banyak-banyak makanan yang mungkin kalorinya tinggi atau mungkin kadar lemaknya tinggi, atau mungkin banyak yang minyak, santan, dan sebagainya. Maka ada baiknya jika Anda melakukan pemeriksaan terlebih dahulu supaya untuk mengetahui apakah masih dalam batas normal atau tidak. Oke, dok ini kalau menyambung pertanyaan dari Mas Agung tadi ya. Ini sebenarnya kalau, kan ini tidak ada comorbidnya dok. Nah kalau ada orang dengan comorbid gitu ya, sebenarnya ketika MCU ini lebih berfokus pada comorbidnya saja, memantau keadaannya atau kondisinya, atau sebenarnya bisa menyeluruh juga dok, dan kedua-duanya dapat gitu? Kalau untuk orang-orang dengan comorbid, memang yang harus dilakukan adalah pemeriksaan. Wajibnya adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan penyakit comorbidnya. Karena itu kan merupakan seperti kontrol rutin. Tetapi lebih baik jika dilakukan secara sistematis dan menyeluruh juga. Jadi tidak hanya terfokus kepada penyakit comorbidnya itu saja. Karena penyakit comorbid itu bisa berkaitan dengan semua organ-organ tubuh yang lain. Karena kan kita ini satu tubuh ini kan jika ada satu bagian yang sakit, maka tentu saja secara tidak langsung akan mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Jadi lebih baik dilakukan medical check-up itu karena whole body examination. Jadi memang ketahuan ke seluruh organ tubuhnya apakah terdampak juga atau tidak. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas atau Bapak Agung yang sudah bertanya melalui DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv Terima kasih Pak Agung. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin medical check-up secara umum gitu ya, apalagi yang masih usia-usia muda, 18 tahun ke atas. Nah, kalau untuk wanita nih dok, yang kalau misal kondisi yang lumayan agak riskan adalah mereka-mereka perempuan yang sedang hamil. Nah, ketika sedang hamil ini, apakah aman untuk melakukan medical check-up dok? Untuk kemudian kalau ya kita ngomongin lebaran, orang juga pasti banyak wanita hamil yang ngomongin lebaran dan mungkin makan enak juga gitu. Dan kadang-kadang ada muncul keluhan apa, keluhan apa, pingin medical check-up. Nah, sebenarnya aman atau enggak? Atau ditunda dulu nanti setelah lahiran deh gitu? Atau gimana nih dok? Bisa dilakukan medical check-up, tetapi yang tidak istilahnya tidak menimbulkan resiko bagi kehamilannya gitu. Jadi, seperti misalnya pengambilan darah. Kalau pengambilan darah untuk mengecek kadar kolesterol, asam urat, dan sebagainya, itu kan tidak akan berisiko terhadap janinnya. Jadi, tetap boleh dilakukan. Nah, justru memang sebaiknya rutin dipantau. Karena pada ibu hamil, biasanya justru malah kadar kolesterol atau kadar lemaknya justru lebih meningkat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak hamil. Jadi, memang lebih baik diperiksakan dan kemudian dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan lebih baiknya. Oke, berarti konsultasi juga gitu ya. Sebelum medical check-up, konsultasi dulu ke SPOG gitu ya. Untuk kemudian tahu, eh, ini kondisinya bagus gitu ya. Dan oke kalau mau medical check-up, tapi kemudian ya tetap harus kembali lagi konsultasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, keputusan yang terbaik gitu. Nah, dok, ada juga yang bilang, dok, ini kan kita sebagai masyarakat umum. Saya mewakili masyarakat umum juga yang kadang-kadang kita sering dok dengar gitu ya, celotean-celotean orang yang kita juga nggak tahu kebenarannya itu fakta atau hoax. Katanya medical check-up ini ada efek sampingnya dok, karena diperiksa ini, di X-ray ini lah, segala macam gitu dok. Jadi, kayak akhirnya muncul ini berkembang secara luas di masyarakat yang membuat akhirnya tidak hanya orang nggak mau medical check-up, tapi akhirnya parno dan takut juga nih dok. Apakah kemudian medical check-up ini ada efek sampingnya atau tidak dok? Untuk medical check-up, kalau untuk pemeriksaan whole body examination saja, misalnya pemeriksaan fisik tentu tidak ada resiko apa-apa gitu ya. Tetapi memang kalau untuk medical check-up itu, yang cukup berisiko adalah memang pemeriksaan-pemeriksaan yang menggunakan pemeriksaan radiologis misalnya, pemeriksaan penunjang, tapi kecuali USG. Karena misalnya pemeriksaan seperti ronsen, CT scan, MRI itu memang ada menimbulkan paparan radiasi. Nah, kecuali pemeriksaan USG, kalau USG itu tidak ada istilahnya digolongkan sebagai pemeriksaan tambahan yang memang sangat aman istilahnya. Tetapi, jika memang memiliki keluhan atau jika memang digunakan secara berkala, maksudnya tidak terlalu sering, tidak per minggu misalnya, atau tiap per bulan misalnya cek, itu tentu saja tidak apa-apa. Karena justru berdasarkan penelitian, malah radiasi yang ditimbulkan dari merokok setiap hari itu malah lebih tinggi daripada dilakukannya pronsen toraksi. Jadi lebih baik jika memang dilakukan berkala, namun tetap tidak perlu sesering itu. Segala sesuatunya lebih baik kalau misalnya dilakukan secara cukup dan tidak berlebihan. Oke, jadi jangan blaming MCU-nya ya. Karena MCU kan tidak setiap hari, setiap minggu, tidak setiap bulan gitu ya. Dalam hitungan berapa tahun sekali kan gitu. Jangan salahkan yang MCU-nya. Sementara rokok setiap hari aktif pasif ada di sekitar kita kan gitu ya dok ya. Nah, tapi kan kalau tadi dokter menyebut ada efeknya. Tapi kan misal kayak dari MRI gitu. Nah, ini kan tidak semua orang MCU akan melalui proses MRI kan ya dok ya. Ada beberapa situasi kondisi kesehatan tertentu yang mewajibkan mereka untuk MRI kan dok ya. Jadi tidak harus takut bahwa semua yang MCU harus MRI dok. Betul, betul sekali. Jadi itu memang tergantung jenis pemeriksaannya. Pada medical check-up dasar memang tidak dilakukan secara rutin untuk MRI atau CT scan tersebut. Yang rutin dilakukan yang paling sering adalah memang radiologi thorax atau ronsen thorax. Ronsen bagian dada istilahnya. Tetapi biasanya jika ditemukan sesuatu hal yang mungkin dicurigai, nah baru kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan selanjutnya. Jadi pemeriksaan follow-upnya itu baru naik ke modalitas radiologi yang lebih tinggi atau lebih canggih istilahnya. Oke. Nah sebelum medical check-up sendiri, apa sih dok yang harus dipersiapkan? Mungkin kita melakukan ini atau melakukan itu supaya kita juga siap untuk menghadapi medical check-up dok? Sebelum kita melakukan medical check-up, persiapan yang paling pertama harus kita siapkan adalah kita harus tahu dulu pemeriksaan apa yang mau kita lakukan. Karena kan medical check-up itu kan banyak sekali poin-poinnya, jenis pemeriksaannya. Jadi memang kita harus kurang lebih bertanya-tanya terlebih dahulu ke tempat di mana kita mau melakukan medical check-up. Untuk pemeriksaan yang saya mau lakukan ini, apa yang perlu saya persiapkan? Nah yang paling umum itu biasanya puasa. Puasa itu biasa dilakukan kurang lebih 8-10 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan. Itu yang paling sering persiapan-persiapan yang paling sering dilakukan. Tapi ada persiapan-persiapan khusus lain, misalnya mau pap smear misalnya, itu maka ada syarat-syarat tertentu lainnya yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan dulu sebelum melakukan pemeriksaan itu ke tempat di mana Anda ingin melakukan pemeriksaan medical check-up. Oke berarti jangan ujuk-ujuk datang, dok saya mau medical check-up. Nah harus ada konsultasi dulu gitu ya dok ya. Oke tadi kita sudah membahas medical check-up dari A sampai Z-nya, manfaatnya apa, apa yang dilakukan, dan dampaknya ketubuh kita seperti apa nanti di segmen selanjutnya dok. Ini kan mumpung masih momennya momen Idul Fitri, mungkin masih ada juga yang masih bersama keluarganya gitu ya. Kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat selama Hari Raya Idul Fitri nanti di segmen selanjutnya. Baik, pemeriksa bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar medical check-up dan gimana cara menjaga kesehatan selama Hari Raya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-29032-644 atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidai TV, kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saatidai dan kita masih membahas tema kita hari ini MCU setelah Hari Raya, gimana cara kita menjaga kesehatan setelah Hari Raya, makanan, serba ada, semuanya ada, lezat-lezat semua, tapi itu godaan yang sangat luar biasa ya Pak Mirsa. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips gitu ya, saya yakin ini meskipun H plus 7 kalau tidak salah dari lebaran, masih banyak di rumah ini makan makanan yang lezat gitu ya dan enak yang siap disantap, tapi kita harus bisa-bisa mengontrol diri kita untuk menjaganya. Nah, gimana caranya supaya tetap sehat selama Hari Raya, kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita bahas beberapa tips, ya doknya ini masih dalam suasana lebaran, yang pertama adalah pilih prioritas makanan. Nah, ini menjadi sangat penting, tapi kayaknya agak berat nih dok, kalau lebaran kita harus pilih-pilih makanan karena semuanya enak nih. Penting nggak dok untuk memilih prioritas makanan, apalagi kalau kita mungkin punya riwayat GERD, asam lambung, mah, atau diabetes, kurangnya yang bergula, atau segala macam. Ini menjadi penting ya dok ya untuk memilih prioritas makanan yang kita konsumsi nih dok? Betul sekali, karena kalau misalnya memang kita memiliki penyakit tertentu yang mungkin bisa terefek dari apa yang kita makan, maka akan jauh lebih baik jika kita menghindari makanan-makanan tersebut selama Hari Raya. Jadi, prioritas makanan yang dipilih adalah makanan yang memang sehat, yang bergizi tentunya, dan yang tidak menimbulkan keluhan atau tidak meningkatkan resiko kita ketika kita tahu misalnya makanan tersebut akan meningkatkan resiko apa bagi kita. Misalnya kolesterol tinggi, maka kita seharusnya mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Atau jika kita memiliki GERD, maka kita sebaiknya mengurangi makanan-makanan konsumsi makanan yang terdiri dari misalnya makanan-makanan bertepung seperti ini, dan yang lainnya itu mungkin kita kurangi. Atau makanan-makanan yang asam misalnya. Oke, berarti sangat penting. Ya oke, makanan enak gitu ya, lebaran pasti semuanya ada, tapi juga harus mengontrol dari kita gitu ya. Kalau kita punya riwayat GERD, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya, ya harus hati-hati lah ya gitu. Itu enggak boleh asal terobos aja mentang-mentang. Ah, cuma setahun sekali ini enggak apa-apa lah, makan enak. Eh, jangan salah ya, karena menyebabkan kesehatan bisa saja sewaktu-waktu drop. Harapannya sih tidak drop tetap sehat, tapi juga kita harus mawas diri ya dok ya. Nah, selanjutnya setelah pilih prioritas makanan adalah makan secukupnya. Nah, ini dok, karena lagi-lagi menunya banyak banget, sehari bisa makan 5-6 kali. Nah, makan secukupnya. Nah, ketika makan terlalu banyak juga efek ketubuh seperti apa sih dok? Jika kita makan terlalu banyak, tentu tubuh kita akan bereaksi. Bagaimana caranya misalnya kita biasanya makan dalam porsi yang sedikit, tiba-tiba sehari kita makan 5 kali dengan porsi makanan yang seperti menggunung gitu ya. Balas dendam habis puasa katanya dok. Iya, makanya balas dendam biasanya. Nah, itu tuh biasanya dapat menyebabkan orang-orang yang dengan gangguan gerd atau bahkan orang-orang yang punya rentan mah itu justru dapat lebih mudah kambuh biasanya. Karena tiba-tiba porsi makanan banyak dan tubuh kita kaget seperti itu. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang enggak mah saya enggak kambuh dan sebagainya. Iya betul. Tetapi ketika makanan tersebut sangat banyak diserap oleh tubuh, maka tubuh pun akan menyerap lebih banyak lagi dibanding biasanya. Jadi justru kadar-kadar kolesterol, kadar lembak dalam tubuh, kadar asemurat, misalnya itu semua dapat meningkat secara pesat istilahnya setelah kita makan sangat banyak. Jadi sangat penting memang untuk kita menjaga. Kalau misalnya kita enggak enak, misalnya aduh enggak enak, mau laknya bagaimana? Oke, makan dengan porsi yang sedikit. Jadi boleh tetap dicoba, tetapi makannya di porsinya lebih sedikit dibandingkan biasanya. Oke, apalagi kalau kita mungkin makan beratnya juga enak gitu ya. Kemudian makan kue-kue keringnya juga ada yang asin-asin. Waduh, yang hipertensi ini harus waspada gitu ya dok. Pokoknya makan secukupnya. Kalau sudah ngerasa ya sudah cukup, cukup. Jangan sampai berlebihan juga gitu ya. Nah selanjutnya setelah makan, ini perbanyak minum air putih supaya tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Ini manfaatnya apa sih dok ketika kita minum air putih yang cukup? Apalagi kalau kontesnya di masa Idul Fitri ini dok. Karena kalau misalnya kita sedang masa Idul Fitri kan kita beraktivitas itu dengan berkomunikasi gitu banyak dengan orang lain gitu ya. Maka akan jauh lebih baik jika kita banyak mengonsumsi air putih. Karena dari makanan-makanan yang kita banyak makan pun, dengan kita banyak minum air putih selain menghidrasi tubuh kita. Jadi kita terhindar dari dehidrasi, kita pun dapat membantu pencernaannya supaya menjadi lebih baik. Jadi lebih mudah untuk misalnya buang air besarnya lebih lancar dan lebih mudah. Karena kalau misalnya kita jarang minum air putih, tentu banyak hal yang akan menumpuk kotoran-kotoran itu akan menumpuk di tubuh kita. Sehingga semakin tidak baik bagi tubuh kita. Oke berarti penting untuk minum air putih. Tetap aktivitas fisik, nah gerak-gerak, olahraga, habis makan cuci piring juga bagus ya dok ya. Wah sangat bagus sekali itu. Jadi tetap harus gerak, harus berkeringat ya dok ya. Yang terakhir adalah, nah kebanyak dari kita kan sering ngobrol, sering begadang. Nah cukup istirahat menjadi sangat penting ya dok yang itu dilakukan setelah lebaran ini. Betul, sangat penting. Karena dengan istirahat yang cukup, kurang lebih 6-8 jam tidur berkualitas setiap harinya. Maka itu akan memampukan tubuh kita untuk mencerna segala sesuatu lebih baik. Untuk beraktifitas lebih baik. Metabolisme tubuh kita pun akan bekerja dengan jauh lebih baik. Sehingga tubuh kita akan lebih fit dan lebih akan istilahnya lebih sedikit beresiko untuk tertular penyakit tertentu. Karena kan kita kumpul-kumpul dengan keluarga misalnya ya. Jadi memang kita akan sistem imunnya jauh lebih baik jika kita istirahat dengan cukup. Oke, makan sudah, minum sudah, aktivitas fisik sudah, dan pastinya istirahat juga sudah. Terima kasih dokter Audrey hari ini sudah berbagi bersama kami. Dibinjang sehati, diganggu waktunya gitu ya dok ya. Ini mengedukasi kita secara baik bahwasannya di hari raya ini selain kita harus makan enak, kita juga harus beraktifitas yang enak dan jaga kesehatan tubuh dengan enak gitu ya dok ya. Supaya sama-sama enak. Lebarannya enak, tubuhnya juga tetap enak alias sehat, fit dan juga bugar. Terima kasih dokter Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kami. Saya, saya terus dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi dokter Audrey, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di atbincangsaatidai.tv. Saya Rademadlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih.